Iran memperingatkan Israel untuk tidak membalas sejarah militer atas serangan yang mereka luncurkan pada minggu 14 April 2024. Iran mengungkap serangan kali ini diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan oleh Israel yang menghancurkan gedung kedutaan besar Iran di Damascusuria pada 1 April lalu. Sebelumnya, pada Sabtu 13 April 2024 malam, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menghancurkan puluhan pesawat tak berawak dan rudal ke arah situs militer di wilayah Israel. Menurut misi tersebut, serangan ini dilakukan atas dasar pasal 51 piagam BBB yang berkaitan dengan pertahanan yang sah. Namun, militer Israel mengeklaim telah menembak 99% drone dan rudal dari Iran dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Serta, menyatakan bahwa serangan Iran telah digagalkan. Sebelumnya, selama dua minggu terakhir, pihak berwenang Iran telah berulang kali bersumpah untuk menghugur Israel. Setelah tewasnya tujuh orang garda revolusi termasuk dua jenderal pasukan Quds dalam sebuah serangan yang meratakan konsulat Iran di Damascus pada 1 April 2024. Akibat peristiwa itu, Iran menyalahkan Israel atas serangan tersebut. Adapun beberapa hari setelah serangan itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Hamini mengatakan bahwa Israel akan dihukum atas tindakannya. Terima kasih telah menonton!